motor bekas di bawah 10 juta kira-kira dengan budget di bawah 10 juta kalian bisa dapat motor bekas apa ya? metik, sepot, bebek nah asing apa aja tetap di aniket jasa motor slow referensi harga motor bekas saat-saat tenggera dan ayo oke ketemu lagi dengan saya di aniket jasa motor slow dealer motor bekas yang mau coba terbuka apa adanya disini kamu bisa lihat dari kami dealer harga jual biaya perbaikan proses perbaikan motor baru masuk sampai ready kita review kan buat kalian semua-semua dan semua ini kita review kan motor apa aja sing budgetnya atau harganya di bawah 10 juta sebelum kita kesana jangan lupa subscribe, like, komen, dan share dan jangan lupa polo akun ikan di Youtube kita biar tidak ketinggalan info motor bekasnya nah kira-kira dengan budget ya di bawah 10 lah mungkin kalau kalian bisa dapat motor apa aja tapi sebelum kita bahas soal harga kita akan kasih sedikit apa ya jadinya mas ya pokoknya ini harga motor bekas itu beda daerah beda harga dan beda kondisi beda harga jadi ini kita review kan kita sepiliki harga motor bekas di area solo dan sekitarnya ya, Solo, Belalis, dan sekitarnya lah karena ini dibandingkan dengan harga Jakarta misalnya ya beda beda mas ya murahan kondisi ya ini jadinya berarti oh ini Jakarta bit kayak gitu 5 juta ya tukang Jakarta kondisi ya maksudnya ini nggak ada Jakarta ini murah ya atau sebalik namanya murah mahal ya oke, dari yang pertama dulu mungkin kalau kalian nyari motor-motor hmm dari belakang ya, tak berarti ya bebek ya supra KPH kayak gini itu biasanya harganya antara 5 sampai 10 tapi biasanya ini barang api ini mas itu bisa sampai dengan harga 12-13 ya karena supra itu dari selatu motor yang nggak istilah ya orang ini senang mas kadang-kadang saya senang cintai biro-biro dibayar mas kayak kemarin kita punya wishtimewa 2011 itu laku 12 jutaan yang kilometer lagi 11 hewum mas asli motor-motor api gitu tapi kalau di standar itu biasanya ya 5 sampai 10 11 lah kayak-kaya tergantung kondisi dan kilometernya nah supra KPH kayak gini ya ini orang bilang supra Batman aku ngerti sebut supra Batman karena iklima Batman juga tapi kalau supra sih kayak gini kalian nyari sebelah 10 itu biar dapetnya ruji yang pelek ruji ya ini pelek CV rata-rata yang barang bagus belum dapet mas kalaupun dapet paling dari 14-15 ya itu pun jarang-jarang ada yang bagus karena yang bagus ya apakah nggak 10 bunjil dikit lah ya dan karena kita itu ready-nya di tahun 2019 yang kilometer 4 ribu dan 2023 kilometer 10 ribuan ini ready di angka 15 jutaan ya agak mahal dikit karena yang terbekas itu harga sesuai kondisi untuk bahasa 10 kalian bisa pilih selain supra itu ada Honda Revo yang injeksika terusnya yang karburasika itu bahasa 10 biasanya atau Jupiter Z1 yang kayak begini nah kenapa ada duit motor ya nggak duit mas karena disini tuh motor yang harganya bahasa 10 tuh haris banget haris banget karena di tempat kita meskipun motor-motor lama kayak gini tetap kita garansi dan tetap bisa digerit juga itu asik ya mas ya untuk motor metrik lainnya kalian bisa pilih Honda Beat Carbu kayak gini itu bervariatif ya bervariatif banget karena Beat Carbu itu harganya mulai dari angka 6 sampai 10 seperti ini misalnya kita buka di angka 9 juta ada juga yang putih ini ini harganya 10 juta kok larang imen karena kalau kalian cek di marketplace itu bisa dapat atau nemu harga 6.78 tapi kondisional mas ya harga sesuai kondisi karena yang bagus yang putih itu aja kita malin belinya itu 7.6 masih ada di restorasi ya anggapnya modalnya wolu yang jual 10 kan ya ya enggak muluk-muluk lah ya harga sesuai kondisilah ya tapi kalau di paydo mahal ya monggo enggak apa-apa karena kadang-kadang orang itu membandingkan dengan marketplace ya enggak apa-apa itu hake konsumen tapi kan ada harga ada kondisi juga termasuk untuk satria-satria ya terus untuk Yamaha kalian bisa pilih Yamaha Mi M3 Mi Yosol kayak gitu yang Mi M3 cari tahun 2017 ke bawah itu dapat tahun-tahun 6 kayak gini ya mungkin belum dapat bitpop ya kadang-kadang dapat kadang enggak nah bisetrit belum dapat mas ya bisetrit itu sak tahun-tahun nih itu masih di atas angka 12 jutaan untuk motor lainnya sehingga di sini aja ini rata-rata sebut ya ini kesuai nanti ya kalian bisa pilih satria F-series satria F-series itu kayak gini kita ada beberapa unit dan beberapa tipe ada sehingjuru ada sehingfes lift ada sehing model lama harga mulai 5 jutaan dan dapat motor cakep ya tapi 5 jutaan jangan berharap dapat motor sebagus ya 5 jutaan itu minusnya banyak nah ini harganya 10 2014 fast lift cakep ini dan kita garansi kilometer enggak banyak diangkat 30 ribuan untuk motor umur 9 tahun enggak banyak ya ini terus motornya ganteng mas ya ibaratnya gini kalian dengan budget 10 dia itu koknya udah abit ganteng sama iki mas ya ganteng sama iki tapi kembali ke selera lah ya karena kadang-kadang orang beli motor itu sesuai dengan kebutuhan maksudnya ini pakai spot itu keribetan keribetan dan lain sebagainya kan lebih nyaman pakai metik misalnya kayak gitu jadi kembali ke kebutuhan ataupun kegunaan ini lah kembali ke itu aja kalau motor support kalian bisa pilih fixen kayak gini nah ini fixen kayak gini ini kita ready dari harga 6 juta kita punya 6 sampai 10 kita ada ya tinggal pilih dan harga setiap kondisi memilih aja yang rego 6 enek rego walu enek 10 enek ini rego 6 jangan berharap bagus ya kita ada dengan sebagus emuls ini karena motornya emuls kayak gini butuh perawatan mas ya ini cakep ini kita buka di angka 8,5 aja ya kan 8,5 itu kok oke apa ya kalian beli 8,5 mungkin dapat motor di solo itu paling repo repo 14 timolas ataupun naik metik ya honda paling bitcarbo pareo karbo naik incik belum dapat disini naik miyo miyo j miyo sol miyo m3 kan ganteng ini mas ya tapi kembali ke selera dan kebutuhan kalian dalam menggunakan motor atau ke motor motor lainnya disini ini ini agak mahal kalau di park kertas mungkin kalian menemukan harga 6,7 ini tidak boleh ini dapatnya 6,5 harus repen repen dikit-dikit nganti stiker depan ini ini di angka 8 ke 9 agak mahal karena biasanya motor bekas itu harga sekondisi ini cuma kusum-kusum nanti biar disawan masih dulu nanti kita ganti karena modali 6,5 dan sebagainya angkupnya modali pintu-pintu setengah jual mungkin dengan 9 jutaan nanti ya karena juara yang masih kita nemu miyo sol tahun seginis masih bagus kayak gini ke vario 125 kalau kalian nyari kayak gini dibawah 10 itu banyak bagus ini luput ap itu plat b nah itu cuma 8 juta dapat plat b tapi ini adil mulih mas ya ini vario ini cuma 8 jutaan aja dapat tapi platnya B pajaknya off ini adil rata-rata belum dapat ini adil itu kalaupun ada di bahasa 10 barangnya kita misalnya punya ya punya di gudang itu harga 10 juta 12 ini barangnya bagus mas akan ngebel mesinnya makanya kita kasih gudang dan biasanya di gudang itu dibeli teman-teman bakul atau teman-teman yang pedagang ataupun user-user yang pengen beli motor yang murah aja dan dia bisa bengkel sendiri atau tahu soal kondisi motor itu monggo di gudang kita sediakan jadi disini itu ada 2 alternatif kalian pengen yang apik sekalian bergaransi atau motor yang bahan karena kalau kalian lihat atau kita lihat di tiktok di ig di youtube di promosi atau di konten kayak murah murah kayak gitu barangnya mas ya kayak gitu logikanya gini barang itu bagus harganya mapan mapannya gak usah murah ya didul ini itu gak usah nunggu user bakul bakul udah gede lemas itu logikanya dari itu ya jadi untuk disini motor yang disini kita garansi di gudang yang murah-murah itu non garansi dan kita jual padanya dan biasanya diambil teman-teman bakul oke salam sehat dan kewadar dari aneh saya motor seluruh referensi harga motor bekas saya tenggera dan ayo sinau bareng